Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sungguh bersyukur. Dari rumah doa di Jerusalem ini Bapak, kami semua bersyukur di hari yang terakhir. Kami ada di kota ini Bapak, di tanahmu yang kudus Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat semua rahmat anugerah Tuhan atas kami, penyertaan perlindunganmu Tuhan. Bahkan lawatan Tuhan selama kami ada di tanah ini, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Dari bahwa syukurmu saudara, haleluya, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan, naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan, naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan, naikkan syukur. Kami bersyukur Tuhan. 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 Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. 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 Damai Yesus pernah menangisi kota Jerusalem Dia berkata Alangkah baik jika engkau tahu Apa yang perlu bagi damai sejahtera Bapak ibu kita bersyukur Kita boleh menerima anugerah keselamatan Tapi kota dimana Yesus pernah ada Mereka sendiri menolak keselamatan itu Dan hari ini kita terpanggil untuk berdoa bagi Jerusalem Di atas menara doa ini Bapak ibu Tuhan mau kita menangisi Jerusalem Kami berdoa Tuhan biarlah damai mu turun bagi Jerusalem Usyalah Sekali lagi naikkan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan bagi kota Jerusalem Biar pertobatan tercurah Doa buat damai di Jerusalem Doa buat damai di Jerusalem Doa buat damai di Jerusalem Ibu salem Ibu salem Ibu salem penuh Damai Sialam 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 selamat menikmati 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 supaya orang-orang selamat menikmati 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 setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, kita orang percaya dikatakan kita harus berdoa bagi Yerusalem. Karena barang siapa yang memberkati Yerusalem, Tuhan juga akan memberkati ya. Dan baik Bapak Ibu, ya kita masih ada waktu, karena ini malam terakhir kita di kota ini tidak terasa atau ada yang sudah berasa lama? Belum berasa ya, jadi masih mau tinggal ya. Berapa hari lagi mau tinggal, nanti nginep di rumah Geva dan Salim ya. Iya Bapak Ibu, siapa yang mau bersaksi? Oke, yang mau bersaksi. Iya Bapak, mari Pak. Puji Tuhan ya. Mana mic-nya? Haleluya. Tepuk tangan dong saudara. Iya, mari. Pak siapa, Pak? Sini Bapak, biar kena syuting ya. Iya, masuk TV Pak. Bapak Iswan Iswadi. Iya, silahkan. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Salam. Terima kasih tentunya kepada, bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kami boleh berada di sini, berdiri bersama-sama tim Ibu Debi, sebuah kena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saat ini kesempatan yang baik-baik kami untuk mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Ibu Patimah yang sudah mengajak kami untuk bisa hadir di sini, luar biasa. Memang menjadi kerinduan, tetapi saya tidak terbayang kapan saya bisa berangkat dan kapan saya bisa ke sini. Tetapi luar biasa melalui Ibu Patimah, sekali lagi terima kasih. Saya diberangkatkan ke Tanah Perjanjian. Dan satu kesaksian bahwa sebelum, satu bulan kira-kira sebelum berangkat, sempat kaki kami itu sakit, sebelah kanan. Jadi sempat saya, sampai istri saya bilang, apa bisa berangkat ya? Aduh. Kemudian tentu kami bawa doa. Luar biasa pertolongan Tuhan, kalau kaki saya bisa kuat, bahkan berjalan sepanjang sampai saat ini semua akan anugerah Tuhan luar biasa. Harapan kami tentunya pulang dari sini, Tuhan izinkan tambahkan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Apa yang Bapak dapat selamat di sini? Tentu yang seperti hari ini saja, hampir setiap hari kita beribadah dua kali itu luar biasa. Amin. Dan itu kami alami. Sama-sama Pak. Puji Tuhan tepuk tangan. Bahkan di sini kakinya Bapak sembuh, sampai di Indonesia juga. Semu, ya. Iya, jadi puji Tuhan Bapak Ibu, kita di sini banyak olahraga, nanti sampai di Indonesia jangan berhenti, tetap jalan-jalan, ya. Ada lagi yang mau bersaksi sebelum saya tunjuk? Karena saya akan menunjuk, kalau tidak ada nanti saya tunjuk, ya. Ibu Foni, mau bersaksi Ibu Foni? Sama Bapak? Belum? Ayo, ya. Tadinya kan Bapak tadinya enggak mau ikut, kan? Tapi akhirnya jadi ikut ya, puji Tuhan ya. Ayo Pak, maju Pak. Jangan malu Pak menyaksikan tentang Tuhan. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ayo, mana? Ibu Foninya mana? Oh, nanti. Iya, nanti ya Bapak Ibu. Iya, ayo siapa yang mau bersaksi? Saya akan tetap tunjuk nanti. Ibu Maurin. Ayo, Bu. Ibu Maurin bersaksi. Oma, oma, oma. Ini tunjuk-tunjukkan bagaimana ya? Saya tunjuk Ibu Maurin, Ibu Maurin bilang oma. Oma bilang Ibu Maurin. Dua-dua maju ke depan, ayo, Bu. Ayo, ayo maju ke depan. Cuma cerita loh. Cerita apa yang dialami di sini, kenapa bisa berangkat ke sini, itu jadi kesaksian buat jemaat misbah doa soalnya. Ya, karena saya percaya kita sekali lagi berangkat ke sini bukan karena kita punya uang. Tapi semua karena perkenanan Tuhan. Amin. Iya, ayo Ibu Maurin. Maju Ibu sama oma. Ayo, oma. Sini oma. Ini oma 81 tahun loh. Oma sini oma. Oma harus, ayo sini. Kayaknya ini yang paling tua di sini ya. Ada yang umur 82? Ada 84. Opa. Opa 84. Kalau gitu opa dulu. Ayo, Pak. Ayo, opa. Bersaksi, opa. Bersaksi. Sini maju, opa. Maju, ayo. Opa 84. Iya, opa ini purna wirawan ya. Siap-siap Ibu ya. Harus bersaksi. Enggak, boleh enggak. Cek, cek. Ayo, opa. Nah, puji 84 ya, opa. Enggak dengar. Kurang itu. Iya. Sini, sini, maju. Sini, sini opa ya. Cerita-cerita kenapa bisa datang ke Israel. Saya sangat tidak mengerti mengapa saya bisa datang ke sini. Wah, kalau opa aja, opa aja gak ngerti apalagi kita ya. Semua karena kasih Yesus sendiri. Amin. Jadi. Cerita. Ya, begitulah. Ya, begitulah. Saya punya, saya hobi saya di Facebook ya. Terus. Ya, opa Facebooker. Facebook. Ya, Facebooker. Ada kenal ibu, ibu-ibu. Ketemu aja belum. Tahu-tahu mensponsori saya kesini. Itu jemaat mesbadoa, saudara ya. Jadi, jemaat mesbadoa di Amerika tiba-tiba mensponsori Bapak ya. Iya. Saya, saya ke sini ini hanya bisa menangis, menangis, menangis. Karena saya, ya gimana ya, kok bisa saya bisa datang ke sini gitu. Saya waktu dibilang, papa saya ini tapi umur 84. Saya bilang sama suami saya, waduh, 84 bisa gak? Oh, tapi dia pelari katanya ya. Betul. Pelari loh ya, papa. Saya umur 84 bulan. Saya seorang pelari maraton 10 kilometer. Ya, nanti pulang dari sini ya lari lagi. Luar biasa. Jadi, apa yang opa dapatkan selama di sini? Yang saya dapatkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik. Amin. Sangat-sangat baik. Jadi, ya saya gak ngerti lah. Jadi, saya hanya bisa nangis gitu aja lah di sini. Karena begitu baiknya Tuhan Yesus kepada saya. Amin, amin. Saya di sini hanya bisa nangis. Nangis karena begitu cintanya Tuhan Yesus kepada saya. Opa gak kepikiran ya ke sini ya? Gak kepikiran. Tahu-tahu saya disuruh. Saya gak bisa cerita banyak lah. Saya hanya bisa nangis. Iya, iya. Sebelum opa termehemek, terima kasih. Soalnya mau nangis terus ya Bapak Ibu ya. Nanti susah kita bujuknya ya kalau opa nangis di sini. Puji Tuhan ya. Opa dengar si Rene gak kemarin? Enggak dengar ya. Kata suami saya begini. Kata suami saya begini. Yang menakutkan kalau si Rene bunyi opa-opa itu bagaimana? Saya bilang aman karena tidak dengar. Aman ya. Luar biasa Bapak Ibu. Iya. Siapa lagi nih yang saya mau tunjuk? Ayo Ibu, sini maju bersaksi. Ya maju coklat Ibu. Sini, iya. Namanya siapa? Shalom, saya Dina. Saya datang ke sini gak di sponsorin. Iya, Tuhan Yesus yang sponsorin. Tuhan Yesus yang sponsorin. Tapi memang mungkin kalau seusia-usia saya itu memang belum kepikiran pengen datang ke Holy Land gitu ya. Adik saya juga waktu diajak, ah nanti ajalah kalau udah tua gitu ya. Oh, iya kalau sampai tua ya. Tapi banyak lagi saya pikir sih memang saya sempat apa ya, punya ada rasa thirsty gitu ya. Terus Tuhan pengen deh retreat ke Bogor mungkin ya Tuhan ya gitu kan. Simple aja pengennya ke Bogor. Tapi ternyata jadi memang mama saya pengen ke Israel gitu. Kalau kalian gak mau ikut PG aku sendiri gitu ya. Mantap mama ya, imannya ya. Terus ya masa sendiri sih yaudahlah kita ikut gitu ya. Jadi memang ternyata lebih dari yang saya pikirkan gitu ya. Yang saya dirinya saya terus sih pengen harapan saya yaudah saya cuma pengen ke Bogor retreat. Malah ke Israel retreatnya jauh ya. Malah saya benar retreatnya ke Israel dan disini selama disini itu banyak menerima gitu ya. Yang selama ini banyak mengeluarkan sekarang tuh banyak diisi benar-benar. Dan diisi dan yang mungkin tadinya sudah mulai habis, redup gitu ya. Di charge lagi. Di charge lagi. Jadi 10 hari, 9 hari, 8 hari ini ya diem. Ya mungkin gak banyak bicara juga diem aja gitu ya. Banyak menerima, menerima, merenung, 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 merenung. Jadi memang apa yang gak pernah kita pikirkan dan gak pernah saya bayangkan gitu ya. Jadi banyak lah ya. Jadi ngelihat betapa Tuhan itu ternyata menghadap, Yesus itu menghadapi bangsa yang tegar tengkuk. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus waktu ada disini tuh juga challenge, di challenge gitu dengan lingkungan dia gitu ya. Dia dipaksa, dia manusia gitu ya, menghadapi suku yang tegar tengkuk, yang gak percaya sama dia siapa kamu, orang yang baru datang siapa kamu gitu ya. Sebagai manusia ya mungkin kita ngadapin hal itu gitu. Jadi kita belajar untuk bisa bersikap, seperti dia bersikap menghadapi orang-orang yang ada. Karena ternyata Tuhan juga menghadapi hal itu. Memang kita dituntut, ya memang harus kayak gitu, dunia gak perfect. Jadi memang kita harus, memang dunia gak perfect, dunia ini tempat kita bergumul terus-terusan gitu kan. Dan bergumul untuk mempertahankan keselamatan kita. Itu sih yang. Mamanya maju, silahkan. Anaknya mundur. Mamanya sekarang ya, bersaksi. Mama nekat sekali. Anak saya Martaulisaragi ya Bu. Jadi memang saya dari dulu ya kan Bu, pengen ke Jerusalem. Bahkan anak saya bilang, pergilah Mak. Tapi takut gitu, takut apa ya gitu. Jadi sejak mulai COVID gitu ya kan, kita ngikuti. Setiap hari saya ikuti, ikuti mesbah doa, mesbah sukup. Maka saya catati, terakhir gak bisa dicatat lagi. Sudah kebanyakan. Kebanyakan gak mungkin. Terus terakhir, saya melihat waktu tahun yang lewat, orang ke Israel. Ada pergumulan yang pesawatnya gitu, apa, terkendala ya. Terus kemudian bulan 64 itu pergi terus kepingin, kepingin. Terus saya bilang, anak-anak, saya mau pergi gitu ya kan. Tapi anak-anak bilang, sebenarnya ya, udah pergilah gitu ya kan. Tapi saya bergumul Bu, bergumul kok, rencana saya mau kisah, kok banyak kali penyakit yang kumat lah ini, kumat gak bisa, biasa gak bisa jalan loh Bu, gak jalan gitu. Terus bilang, Tuhan kalau aku memang ke tanah perjanjian, aku memang ngerindu gitu ya kan. Aku gak mau kepalaku pusing-pusing, aku minta tanda sama Tuhan supaya kepalaku ini tidak lagi pusing. Terus gak berapa lama, kemudian memang ditunjukkan anak saya, ini omega 3 makan, eh memang memang melalui obat mungkin. Jadi saya, jadi saya kuat gitu. Saya bersyukur makanya, bahkan sempat saya berencana gak jadi pergi, tapi kalau gak jadi pergi, kayak mana uang sayang emang. Iya melayang. Anak saya bilang, apapun yang terjadi, harus mama pigi, bila perlu masuk rumah sakit sana, biar, iya oke, malam-malam, bangun jam satu, aduh, bergumul, terus terakhir, saya bangkit, saya diperkatakan di kacang, kau harus bisa merta, kau kuat, kau kuat. Tuhan ya, seberapa berkuatan gitu kan. Luar biasa. Akhirnya saya bisa puji Tuhan, apa yang saya minta sama Tuhan, aku harus pisah Tuhan sepuluh hari, aku bisa jalan tuh, bisa betul jalan tuh. Amin. Luar biasa Tuhan itu. Saya dapatkan lagi di sini, luar biasa Tuhan itu baik ketika melihat tadi, ya kuburan dia, saya menangis melihat kuburan di sini lah, Yesus disalib ya, tapi ya, itulah, saya gak bisa bilang cerita banget, tapi saya bersyukur, saya boleh ikut di ini, grup ini, saya menerima banyak sekali. Puji Tuhan. Terima kasih. dan berkati. Jadi Bapak Ibu, ya bisa ditiru, kalau ada hal-hal yang mengganggu kita, lihat di cermin ya, saya kan selalu bilang begitu ya Ibu, lihat di cermin, dan perkataan, Marta, kau harus pergi Marta. Marahin sendiri mukanya ya, jangan mau di intimidasi sama Iblis, perkatakan itu ya, akhirnya sembuh loh, di sini gak ada sakit-sakit, sembuh, Tuhan sembuhkan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan itu. Yang dari Australia, mana ini yang dari Australia? Ya Ibu, ada banyak dari Australia, semua harus bersaksi, setiap satu. Dua kali, dua kali. Ya, oh berdua. Ibu dulu ikut loh, sekarang ikut lagi. Shalom, saya Diani Naraheda, ini Hermini Mandala, kita berdua dari Sydney, tahun 2023 Ibu, aku ikut Ibu Debi. Sebenarnya kita berdua memang punya keinginan ke Israel dari tahun 2019. Tapi Ibu Debi belum ada di YouTube ya, baru akhir-akhir keluar. Oh iya, iya, iya. Itu kita melalui, ada agen orang Indonesia, melalui tur di Indonesia, jadi kita udah diambilin duit ya, tapi karena COVID hit, uangnya dikembalikan. Ya, nggak jadi berangkat. Tahun 2022 akhir, suamiku sama aku datang kembali ke Jakarta, karena ada cucu kakak punya anak, melahirkan. Oh, melahir, ya. Jadi kayak cucu lah. Tiba-tiba aku lihat di doanya Ibu Debi, ada pergi ke Israel. Aku tanpa mikir, padahal udah janji kita mau pergi berdua. Tanpa mikir, aku langsung bilang sama cucu, booking dong. Ya, daftar. Ya, daftar itu aku pergi sendiri tanpa bilang ini. Puji syukur ya, aku bisa datang ke sini, ke Israel, tapi komplainnya, guide-nya nggak begitu bagus ya Ibu. Yang lalu. Aku bersyukur, aku bisa lihat historinya Tuhan Yesus, tapi penjelasannya kurang. Jadi aku pulang tuh, aku bingung. Lihat, lihat, lihat. Ini aku udah kemana ya, aku udah kemana. Kemarin, karena aku janji, aku lihat lagi ya di Ibu Debi, masalah. Nggak perlu nanti. Tiba-tiba ada lagi kan Ibu, jadi aku bilang, anti-mini, Ibu Debi ada, mau nggak? Tanpa bilang satu detik, langsung, yes please, aku booking. Kebetulan aku baru punya cucu. Nah cucunya itu, nggak tahu bagaimana anakku, nggak boleh terima tamu mama, sampai anakku fully immune. Jadi dua bulan kemudian, sudah fully immune, aku undang saudara-saudara relatif di sekitar Sydney, termasuk anti-mini. Di situ tantangan untuk kita berdua itu terlalu banyak. Ya, mau berangkat nih ya. Ya. Anti-mini. mereka memang masukkan negatif-negatif thoughts kepada kami, tapi kakak Dian diem-diem saja. Nah saya tidak kayak terpukul, jadi saya bilang, no, saya bilang itu Tuhan punya rencana, dan juga kalau memang kita mati, kita dimati di mana saja. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah membawa, kasih kita malapetaka. Aku percaya itu seratus persen. Suamiku itu dulunya ateis, waktu aku ketemu. Tapi aku ajak ke gereja. Dia bilang katanya nanti, kalau aku ke gereja, gereja runtuh. Tapi dia datang sama aku. Oh, datang. Jadi terus-terus-terus bergumul, sampai akhirnya kita memutuskan baca Alkitab setiap malam, Ibu. Oh, puji Tuhan ya. Anakku pindah, tapi tetap lewat YouTube, lewat WA. Jadi setiap malam pulang kerja, kita duduk sama-sama lewat WA, baca Alkitab. Sampai satu kali karena kita ikut Hill Song. suamiku belum punya fondasi yang kuat. Karena berayaan husnis, ada masalah. Jadi dia goyah ibu. Dari situ mulai lagi aku bergumul, makanya kedatangan aku ke sini, Tuhan Yesus ada di hatiku. Tapi biar dia juga melihat bahwa Tuhan selalu protek kita ya. Karena ada di sayap, Tuhan Yesus kita selalu di protek ya. Aku enggak minta ngomong, tapi itulah yang aku percaya sekali. Apa ya, Tuhan punya perlindungan itu selalu berada. Walaupun dilemahkan ya, nanti ada perang, ada ini ya, tapi ibu berdua tetap teguh imannya. Lucunya kita orang timur ya, ibu, kayaknya selalu, perp, perp, gitu kalau ada orang ngomong. Tapi kali itu kayaknya aku kalem, enggak ngomong, enggak apa. Sampai suamiku bilang, you stupid punya blind fight. I said, you stop. Karena kita punya Tuhan Yesus, itu memang blind fight. Iya. Harus percaya dulu. Amin. Lakukan dulu. Baru kita berserah bahwa itulah Tuhan kita. Amin. Tepung tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, jadi luar biasa memang, muka istri ini banyak tantangan ya. Kalau Ibu Marta tadi berpikir, enggak jadi datang, bagaimana uangku? Iya, Ibu Grace mana, Ibu Grace? Mana Ibu Grace yang dari Sydney juga? Sini, ayo maju bersaksi. Ini yang paling banyak menangis ini ya, saya lihat-lihat nih, paling banyak tertawa, banyak menangis, puji Tuhan ya, memang dipulihkan Tuhan ini ya, pulang luar biasa. Oh iya, mungkin karena kebanyakan vitamin. Insya Allah, saya Grace, saya kenal Ibu Debbie dari mama. Mama saya itu pencinta berat Ibu Debbie. Waktu Ibu Debbie di Sydney pelayanan, itu pertama kali saya kenal Ibu Debbie. Saya sebelumnya enggak tahu mesbah syukur, enggak tahu mesbah bodoha, tapi mami bilang ke saya, coba lihat ini mesbah bodoha, saya dengar kotbahnya cocok. Dari situ saya mulai ikuti. Dan setiap pulang, kita kalau ke Jakarta, saya sempatkan ikut ketemu Ibu Debbie di pelayanannya. Waktu terakhir pulang bulan Oktober ya, tanggal 7, tapi sebelumnya saya bilang sama Ibu Debbie punya tim, kayaknya saya mau ikut gitu, ikut ke Israel. Saya sempat tanya ke di WA itu saya sempat tanya bagaimana untuk mengikut Israel. Tapi saat itu saya masih ragu-ragu karena satu perang, dua saya masih punya kerjaan di kantor. Terus enggak tahu kenapa waktu kerjaan itu tiba-tiba bos saya bilang, kamu enggak perlu kerjain itu. Jadi kamu cuma prepare paper aja, dia bilang gitu. Terus pas pulang kemarin saya sempat ketemu Ibu Debbie lagi, saya bilang, Ibu Debbie sempat nanya ke saya, jadi enggak ke Israel? Kamu bukan yang udah nanya-nanya. Terus saya bilang, kayaknya sih bisa. Saya bilang, karena kantor kasih izin. Puji Tuhan, saya bilang, kasih izin bu, kayaknya tinggal nunggu suami doang, belum kasih ACC. Jadi pulang, nanti saya tanya dulu ya, saya bilang. Terus saya tanya, suami saya, dia bukan Kristen. Sama seperti Diana, mungkin orang bule itu dibilang Kristen, tapi enggak percaya Tuhan. Enggak pernah ke gereja. Tapi, puji Tuhannya, dia enggak pernah ngelarang saya ke gereja. Dan tidak pernah ngelarang anak saya ke gereja. Ya adalah ribut-ribut tikit, seperti, what happened with Hillsong, karena saya juga, tadinya Hillsong, pindah ke Indonesian Church, pindah lagi ke Hillsong sekarang. Terus disitulah, saya bilang, saya mau ke Hillsong. One thing, dia langsung ngomong, why Israel? Saya ngomong ke anak saya, why Israel, mommy? Saya ngomong ke tempat manager saya, ke kantor, are you crazy? Going to Israel, they have a war. Terus dia bilang, tanya ke saya, kamu cek itu, DFT Australian, boleh enggak kamu ke Israel? Karena kan, saya Australian citizen. Terus, saya bilang, it's okay. My pastor said, it's safe. Saya bilang. Saya dengan penuh yakin, saya bilang, my pastor said, it's safe. I trust her, I'm going. So, we're going. And here, saya penuh dengan kemurahan Tuhan. Saya seperti, kayak Diana dulu, pernah pergi ke Israel. Tahun 2011, saya pergi ke Israel. Saya enggak pernah ngalami seperti hal ini. Tidak pernah nangis. Yang ada malah bersungut-sungut, kalau saya boleh bilang. Karena waktu saya ke Israel 2011 itu, penuh dengan apa ya, kekecewaan, kalau saya melihatnya gitu. Tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan, tidak ada ibadah. Yang ada cemen jalan-jalan doang. Tapi padahal dibilangnya wisata, rohani gitu. Tapi ya, Tuhan baik, saya waktu ikut sekarang, benar saya hancur. Tuhan pakai, Ibu Debbie. Setiap ada altacore, saya nangis. Penuh dengan kemurahan Tuhan. Sampai kalau Tuhan pakai saya untuk datang, itu bukan suatu kebetulan. Tapi ya, Tuhan tahu gitu. Pada saatnya saya nangis, saya nangis. Tapi kalau di bus, Tuhan tahu, saya tuh penuh dengan ketawa. Suka cita. Suka cita, nyanyi-nyanyi, dengan satu grup. Bahkan kalau boleh dibilang, saya paling berisik. Semua orang tahu itu. Tapi nanti akan dikangen nih, kalau sudah pulang besoknya. I think so. Tapi, dari intinya, dari kedatangan kita ke Israel, the purpose saya kemari itu, ya sama seperti Diana. I want my husband also, come here next year. Amin. Bersama suami saya dan anak. Amin. Ya mereka juga ngalami, apa yang saya alami. Amin, amin. Itu suatu keburahan Tuhan, kalau bukan saya aja yang datang. Saya juga mau ngundang semua, adik saya, istri adik saya, semuanya datang. Tapi, ya seperti Budi bilang, kita punya uang, tentu kita bisa datang. Ya, betul. Karena, kalau bukan Tuhan yang izinin, impossible. Yes, amin. I don't know what I can say. I think that's what I said. I hope everyone, saya harap semuanya Tuhan, kasih kesempatan untuk datang. Berita-berita, tidak sepenuhnya benar. Iya, betul. Karena saya lihat di sini, seperti Budi bilang, ada Sirena, saya gak pernah dengar. sama kayak bapak ya. Saya excited di bawah lagi makan. Jadi gak dengar itu, ada Sirena begitu Budi bilang, kamu dengar Sirena? Saya bilang, tidak, saya di bawah lagi makan. Jadi benar, saya tidak mengalami itu, semuanya lancar. Luar biasa. Tuhan penjagaannya luar biasa. Dan ini malam terakhir, kita di Israel. Saya lihat Tuhan itu selalu berserta kita. Tuhan berkati, tepuk tangan. Bapak jangan diam-diam baik. Jangan pura-pura lupa. Bapak saya tidak lupa ya. Bapak harus bersaksi. Haleluya. Baik, puji Tuhan selama. Sore. Selama sore jelang malam, bagus darah yang dikasih Tuhan. Ya, pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan yang sangat berharga. Kalau saya boleh ikut di dalam rombongan trip ini. Dan saya salah satu dari 10, 11 orang rombongan dari Cirebon. Terima kasih kepada Bu Patimah yang sudah juga mengajak saya untuk bisa datang ke sini. dan memang ada berbagai ketakutan ya. Istri saya bilang, di sana gimana nanti? Ya, pendeta saya juga ngomong gitu kan. Kamu mau pergi jadi, naik haji, umroh ke sana gitu. Iya kan? Jadi umroh, dia bilang begitu kan. Pak, bangun. Pak, bangun. Naik haji, Bapak Ibu. Tapi saya bilang, saya yakin, saya ini kesempatan yang baik, ini kesempatan yang luar biasa. Saya boleh ikut. saya tahu mesbah doa dari Ibu Patimah juga yang suka share gitu ya. Jadi tiap pagi, Ibu Patimah kasih quotes, kasih renungan gitu. Salah satunya mesbah doa yang juga yang sering kita, jadi saya putuskan untuk ikut dan saya sangat diberkati melalui perjalanan ini gitu. Cuma itu? Banyak, pokoknya saya mengalami kebaikan Tuhan di trip ini. Luar biasa. Pas saya, ketika di baptis itu saya, ya itu. Iya. Saya gak pernah kepikiran akan ada ikut peneguhan baptisan di Sungai Yordan gitu ya. Pas datang kesana, aduh kok, apa, lihat airnya kayak air payau gitu kan. Ini ada buaya, enggak gitu kan. Buaya sudah pindah ke darat semua pak. Iya. Cuma saya siap, ya hati saya bersyukur gitu, saya membayangkan ketika Tuhan Yesus dibaptis di situ. Iya, iya, betul. Roh Kudus kuat menjama saya waktu itu. Iya, amin. Kan saya main gitar tuh, itu saya dapat nomor terakhir kan, baptisnya. Gitarnya pegel juga, senarnya kan kawat tuh. Sakit. Sakit. Tapi suka cita luar biasa gitu. Di situ saya ketika main gitar, roh Kudus kuat. Anu ya. Jamahan ya. Jamahannya. Dan ketika yang lain udah pada selesai, tinggal saya sendirian kan. Dipanggil tuh. Udah sepi. Pertama-pertama rame gitu yang nonton kan, nonton baptis gitu kan. Terakhir-terakhir tinggal saya doang gitu. Kok pada ninggalin ya? Enggak setia, enggak setia kawan ya. Ninggalin loh semuanya. Padahal roh Kudus ada di situ, Bapak Ibu Sudara. Itu pelajarannya Pak, biar manusia meninggalkan tapi roh Kudus ada. Iya. Iya makanya. Saya di situ sungguh dikasih kesempatan boleh baptis di Sungai Yordan. Satu pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan. Kemudian saya juga di situ di jamah roh Kudus sampai Pak Andi yang video saya. Itu si Pak Yanto kenapa? Katanya kan gitu. Tapi saya mau tanya, Bapak itu sudah baptisan roh Kudus sebelumnya? Sudah. Terus kemarin itu tapi ya sampai lama sampai lama itu enggak bisa berhenti ya Pak ya. Itu jamahan roh Kudus ya. Iya. Itulah karena Bapak merasa semua sudah pergi meninggalkannya. Kan Tuhan bilang berbahagialah orang yang berduka cita sebab dia akan dihibur. Mereka boleh tidak setia Pak. Tapi roh Kudus tetap setia. Sepi ya? Enggak ada orang? Saya di situ hanya berterima kasih gitu. Terima kasih Tuhan, terima kasih haleluya. Saya bilang, cuman, enggak eno ya, maksudnya, oh apa ini bahasa ya, bahasa isra. ya puji Tuhan. Saya senang lah ikut tim ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Debi dan tim, juga kepada Bapak Ibu Saudara, pada tim dari Surya Toserba, terima kasih. Ya, ada rekan-rekan kerja juga owner kami dari Surya Toserba. Tuhan berkati kita semua. Iya, Yoris, sini, Maju Persaksi. Jangan lu aduh-aduh. Jangan lihat saya. Bertanya, saya jawab. Iya, gimana perasaan kamu ya, kemarin baru dibaptis ya, kamu yang satu-satunya yang baru dibaptis, kemarin menyerahkan hidupnya. dibaptis langsung di sungai Yordan loh. Bagaimana perasaannya? Senang. Ya, apa ya, mungkin mendapat pengalaman baru, mendapat pengetahuan baru, wawasan baru, mengenai Tuhan. Ya, semoga menjadi lebih dekat. Amin. Hanya waktu yang berbicara, kita tidak tahu ke depan seperti apa. Amin. Cuma itu? Iya. Iya, puji Tuhan kita doakan dia, semoga cepat dapat jodoh ya. Amin. Dari tanah perjanjian yang terbaik dari Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tepuk tangan saudara-bapak. Ya. Ibu, 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 Ibu Bajuping, sini. Ini juga heboh ini. Nangis, ketawa, nangis, ketawa, sini. Itu satu, nangis, ketawa terus ini. Kebanyakan vitamin, ayo sini maju. Ibu, ayo, saksi. Ya, enggak boleh enggak, harus diceritakan pengalamannya. Ya. Udah mau nangis lagi. Iya, puji Tuhan ya, Bapak, Ibu. Ayo, cerita. Nangis, toh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kalau dibilang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, sangat banyak tentunya ya. Amin. Dari setiap kita juga. Tapi yang saya rasakan, sedari saya kecil, sampai dengan sekarang, penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Terlebih, kehidupan itu, Igen, setelah menikah. Ya. Pada tahun 2012 atau 2013, saya lupa, ada sponsor saya, mertua saya, yang jauh bilang, mantu paru main di Batak, berangkatlah sama anak saya ke Juru Salem. Tapi saat itu saya sibuk mencari, saya punya pekerjaan yang memberikan insentif juga ke luar negeri. saat itu, terus saya bilang, saya mau yang, dari hasil usaha saya dulu pergi, dan disitu saya mungkin, dibilang gini, malah dipilih yang duniawi, yang gini, bukannya pergi ke Juru Salem. Saya cuma diam, terus saya bilang, pergi, berdua ke sana kan lebih bagus, daripada pergi ke negara itu. Tapi saya merasa, saya usahanya dari nol, saya bisa pergi sendiri, saya bisa mendapat seleri, saya bisa mendapat semua gitu ya. Saya pergi ke negara itu, bukan ke Juru Salem. Suami saya tetap pergi saat itu. 2013 ke Juru Salem? Ke Juru Salem tetap pergi. Dengan grupnya. Terus saya bilang, pada waktunya saya akan pergi, tapi usaha ini saya akan lanjutkan, saya mau kerja dulu. Terus pergi, pergi, banyak pergubungan, segala macam. Tahun 2017, apa 16, saya bilang ke mama, mak, bikin pasport, kita pergi. Setelah sebelumnya, saya program bayi tabung, enggak berhasil-berhasil untuk anak yang kedua. Sampai tiga kali gagal. Ada satu pendeta bilang, bu, doain saya, bu, kamu minggir, biar lain-lain berdoa, kamu minggir, bu, doain saya, kamu minggir, kamu enggak usah lagi, bu, doain saya. Terus ada waktu itu. Akhirnya, saya tetap kekeh disitu berdiri, yaudah kamu sini, kamu enggak usah bayi tabung, tabung, kamu enggak usah, tabung. Suatu saat kamu akan mendapat anak, katanya gitu. Saat semua dokter, tiga kali saya gagal, bayi tabung, kami, saya dengan suami saya mencoba, dokter bilang, enggak mungkin lagi, kalian punya keturunan yang kedua. Ya sudah, saya bilang, saya bersyukur punya satu, anak saya yang sulung ini, saya bilang, tapi suami saya yang tekun, suami saya tekun berdoa, terus minta-minta, aku yaudah, berobat katanya, ya ayo berobat. Tapi pada satu saat, saya sedang ngerjain, pekerjaan rumah, saya bilang ini, Tuhan, saya, saya setiap, sampai saya, enggak sadar saat itu ya, mama, ayo kita kerja salam, bikin pasport, mama yang angkot, bikin pasport sendiri. Bikin pasport, bikinnya, tiba-tiba, ya Maya, kita, mama bikin sendiri, ke gerigasi, ke imigrasi, gerigasi, tenggelam lah ya, akhirnya, mama bikin, gerigasi, saking, mama bikin, mama tuh luar biasa juga, bikin, tapi, bukan, suatu kebetulan lagi, saya hamil anak yang kedua. Dengan alami, dengan, memang dikasih saat, yang pertama keguguran dulu, saya tuh sampai orang kayak gak hidup, Tuhan, sebelum hamilin yang, yang jadi ini, dikasih keguguran dulu, saat usia anak saya, 15 tahun setengah, Tuhan, Tuhan kasih kok diambil, kenapa Tuhan kasih, sekalian aja gak usah gitu kan, seminggu saya gak keluar rumah, terus suami saya bilang, kebetulan suami saya sintua, AKBP gitu ya Bu, apa tugas, kenapa, bagaimana saya sintua, istri saya sendiri, seperti tidak hidup di dalam Tuhan, masa begitu aja, kamu langsung menyerah dalam hidup, ya biar nanya, bukan kamu yang mengandung, bukan kamu yang keguguran, bukan kamu yang menunggu 15 tahun, kamu kan, gitu, tapi, setelah dia ngomong gitu, iya Tuhan, aku salah seminggu, aku gak lihat matahari, hanya di kamar, tidak mandi, tidak apa gitu ya, akhirnya, yaudah, kembali lagi, seperti biasa, yaitu 2000, ma, ayo bikin pasport gitu, bikin, mama bikin, sudah selesai, katanya, sudah, kita pergi, saya hamil pada bulan, didengar hamil pada bulan Oktober, yang harusnya saya melahirkan di bulan Oktober, saya hamil di bulan Oktober, terus, terus, ayo ma, udah 5 tahun, anak saya ini, puji Tuhan, namanya Gideon, terus, ayo ma, pasport mama itu, kan udah 5 tahun, udah mati, usian mama ya, bikin terus mati, bikin terus mati, gak dipakai-pakai, mama, ayo bikin pasport lagi, adia doh, ke Basabat, adia doh, nanti gak jadi lagi berangkat, kan kemarin kabar suka cita ma, ayo berangkat, yaudah, untung gak hamil lagi, iya, iya, terus, banyak sih akhirnya kita daftar, terus, mau daftar ke travelnya, kan sebelumnya temen saya pernah ditifu, ditipu uang besti saya ditipu 500 juta, saya parno dengan agent, parno, saya sampai video call, oh ini bener, tapi tidak percaya juga dengan travelnya, saya datangin kantornya, oh iya nyata ini kantornya, saat transfer DP, gak percaya lagi, bu saya mau transfer DP, tapi saya mau video call lagi dengan ibu, kalau saya mau transfer, video call lagi dengan yang punya, nasher, nasher, itu, video call lagi, kalau itu bener gitu kan, bu udah, akhirnya, by the way, saya, justru yang sangat rajin, mendengar mesbah doa itu, tante saya, dia pergumulannya jauh, 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 pokoknya nanti, dia selalu kirim ke grup ya mah, ke grup kita, mesbah doa, terus yang paling rajin, rajin, rajin lagi, adik saya yang, adik suami saya, kakak adik, yang mengenal ibu Debbie, waktu saya meratua, mertua saya di Guangzhou, suara ibu Debbie yang selalu terngiang, yang di kuping saya, dia mendengar pagi jam 5, jam 8 malam, saya dengar, saya dengar, cuplikan-cuplikan juga di Instagram kan, lewat terus ya, di TikTok ibu lewat terus, simple tapi, penuh, penuh, kalau dengar ibu, terus adik saya bilang gini, saya kebetulan dekat sama dia ya, saya istri adik suami saya, Ipar ya, Ipar, kakak saya mau ulang tahun ke 50 tahun, saya mau hadiahnya itu bukan apa-apa, saya tidak mau apapun, saya mau Bu Debbie yang kotbah di ulang tahun, saya yang ke 50 tahun, oke, siap, aku bilang, dengan pede, kan kita pede dulu, mengenai berhasil belakangan, siap, langsung saya semua share, jahat teman yang di entertain, dapet, dari istri kapten, kak, ini nomor Bu Debbie, siap, thank you, aku WA, ibu ya, bu, ini saya mayan, bolehkah, ibu kotbah, di acara ulang tahun adik saya, yang ke 50 tahun, saya tanggal 20 di Israel, saya balas, maaf, tanggal itu saya di Israel, baik Bu, next gitu ya Bu, iya, dijawab next, terus, selang waktu, mertua saya pergi, mertua saya pergi, pergi kemana? meninggal, bulan 8 kemarin, puji Tuhan, ya itu saya dengar ibu di Guangzhou, kami kan merawat, bersama di Seng Rajin, dengar mes badua di Guangzhou, dia selalu dengar tiap pagi, saya dengar juga, itu, di rumah sakit medis, serah dirawat, ibu lagi yang membuat di TV, gitu kan, jadi kita bareng-bareng nonton, bareng ibu, setiap jam 8 malam, nah, akhir, iklan, iya, terus, agen yang saya terjadi video call itu, yang saya pikir nipu, WA saya, setelah 3 hari, mertua saya meninggal, ibu, ibu jadi berangkat, gak jadi tanggal 28 Oktober ya, jadi tanggal 20, saya udah gak pikir panjang, oke, tapi pendetanya gak dibilang, saya masih gak tau siapa pendetanya, saya tau itu pendeta A, gitu kan, tiba-tiba, ya udah, masih berduka, gak ada kepikiran apapun, saat dibilang, seminggu kemudian, ibu, pelunasan ya, karena, ini, ini, ibu sama pendeta, ibu bazir, aku langsung terdiam, terhenyak, puji Tuhan, terus WA ibu, bu, saya puji Tuhan, akhirnya berangkat dengan ibu, pada bulan Oktober, puji Tuhan, kata ibu, jadi ibu udah di travel lain, di aliran kita, di pindah, saya tidak bertanya pindah, tapi saya cuma, itu ajaib ya, iya, udah dinsanakan dari 2012, ke 2017, 2024, jadi memang ada travel yang, travel itu buka, tapi cuma ada orang yang daftar, saya itu sebenarnya tidak mau menerima peserta, yang bukan jemaat, misbah doa, ibu, iya, tapi, tapi kan anda jemaat, misbah doa, iya loh bapak ibu, biasanya saya itu, kenapa saya tidak mau, bawa yang bukan jemaat, misbah doa, karena dia tidak tahu saya, saya ini kan orangnya begini, nanti kalau kita jalan, saya pret, tapi dia tidak tahu saya, terus dia nanti tersinggung, dia kepahitan, kan tidak enak gitu ya, saya itu mau, bawa orang yang, sudah tahu saya, sudah mengikuti kotba-kotba saya, ibu, puji Tuhan, saya baru tahu ini loh, kalau ibu lemparan dari travel lain, dari nature, saya lemparan dari, iya, dan ibu satu lagi, itu Tuhan berarti mendengar loh, doamu ya, saat ibu bilang, saat ada orang banyak uang, saat begini aku tuh, takut Tuhan gitu, saat ibu bilang, puji Tuhan, terus, satu lagi ibu, saya enggak baperan, puji Tuhannya, karakter, aku kan dulu perawat ya, jadi kita belajar psikologi, keunikan manusia, ibu mau apapun ngomong ke saya, tidak tersinggung ya, tidak tersinggung, tapi kalau dididik, di tempat, mau, kalau saya pinjem uang, tersinggung enggak, kalau ada boleh, doain ya ibu, itu lah, saya lemparan dari, dari yang lain, yang berangkat, harusnya 28 Oktober, atau ibu mau berangkat 28, atau 3 November, eh 12 November, atau 3 Desember, 20 Oktober, tapi saya enggak tahu pendetanya, notabene di situ, saya enggak tahu pendetanya, pada saat dibilang Bu Debi, saya cuma gini, adik saya yang minta, kok saya yang nyaket gitu, saya memang gitu, iya iya iya, puji Tuhan ya, wah tepuk tangan luar biasa, berjodoh kau ya, haleluya, Tuhan, itulah Tuhan, ya dasyat loh Bapak Ibu, saya tuh biasanya saudara, kalau itu orang yang bukan, pendengar mesbadoa itu, kadang saya, ya enggak mau, tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan mendengarkan doanya, ya, ibu yang dari Semarang nih, perwakilan yang tiga orang ini, yang trio cantik ini, trio cantik ya, ayo diwakili satu, ayo Bu, sini, ayo, bertiga, 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 tiga-tiganya, yes, tiga-tiga maju, ayo trio, ayo maju bertiga, masuk TV loh, trio macan, trio macan, trio mama cantik, ayo, ibu, ibu dulu bertiga, sini maju sini, ayo ibu, ayo, tepuk tangan saudara, ayo ibu, ibu, ya, tepuk tangan ya, luar biasa, ya, luar biasa nih, mama-mama cantik ini ya, pasti banyak kesaksian nih, apalagi ibu nih, ya, bersaksi, Shalom, Shalom, saya sebetulnya seorang katolik, ya, puji Tuhan sama kita, ya, tapi gak tahu kenapa saya bisa di sini, ya, karena Tuhan ya, karena tidak ada kebetulan, kita semua diundang oleh Tuhan, amin, personal, ya, ya, saya pokoknya berjanji dengan diri saya sendiri, saya ingin ke Israel dengan siapapun, ya, siapa yang mengajak saya, saya akan pasti berangkat, itu di luar dugaan saya dengan segera cingeng ajak saya, dan saya bilang, oke, saya tidak tahu apa-apa, cuma saya bilang, oke, dan semua berjalan dengan lancar, Tuhan beserta kita, tapi hampir gak jadi berangkat kan, ya, takut perang juga, ya, orang Cina bilang, takut, apa, bahasannya apa, aku ya, yang anak umum, ayo yang orang Cina sini cepat, takutnya apa, derdek, derdek, itu orang Jawa ya, pokoknya takut kita, tapi enggak lah, karena kan juga dia mau dibicarakan bahwa semuanya aman-aman saja, dan aku percaya Tuhan pasti melindungi kita, dan di saat berdoa saya sungguh tersentuh, amin, di jamaah Tuhan terus, Ibu saya lihat ya, artinya haus akan Tuhan soalnya, orang itu kalau haus akan Tuhan, pasti di jamaah Tuhan Bapak Ibu ya, dan apa yang tidak terpikirkan di dalam doa, bisa sampai, benar-benar dari hati kita berdoa, amin, untuk seseorang, sedang sakit, oh, sedang koma, oh, koma, sudah 11 tahun, saya sangat kasihan juga, baik di maupun rakyatnya, sangat menderita, nanti kita doakan bareng-bareng ya, namanya siapa Bu? Wijaya Budi Jantono, nanti kita berdoa, semoga Tuhan menjamah, atau, semoga apabila Tuhan berkenan, bisa membawanya pulang, iya, kasihan sudah 11 tahun, koma ya, itu yang bikin Ibu pergumulan ya, Tuhan berkati Ibu ya, terima kasih, amin, tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa ya, itulah ya, kita sama-sama nanti berdoa buat Pak Wijaya, supaya kendatuan yang terjadi, yang terbaik buat Bapak Ia, ayo, Oma 81, dengan Ibu Maureen, tidak akan berlalu Ibu, pencobaan ini akan terus datang, sampai Ibu mau maju, ayo siapa yang mau bersaksi, ini mumpung ada waktu loh, ini kita sampai jam 10 malam ini, ya dari, eh Ibu berdua, Ibu ayo Bu, ini Ibu juga penuh pergumulan, pesawatnya didilai, ayo Bu, maju sini ya, tepuk tangan saudara, ayo, ini hampir gak jadi berangkat nih, pesawat didilai, iya dan ini juga Ibu, reschedule yang dulu kan, gak jadi berangkat kan Ibu, puji Tuhan ya, akhirnya jadi, tidak menyesalkan, tidak takut lagi kan, luar biasa, iya, ya shalom, shalom, puji Tuhan, kalau kami bisa mengikuti, mespa doa ke Israel pada saat ini, sebetulnya, saya sudah ikut itu sebenarnya tahun lalu, tapi mau berangkat terus kan ada perang, perang, jadi, waktu itu, saya bilang sama Pak Daniel, bisa gak, kalau saya minta tolong untuk, sebetulnya waktu itu, saya kepinginnya, di refund, tapi, gak bisa, karena kan udah, semua, registered ya, oke, saya bilang, yaudah gak usah di refund, gak apa-apa, saya ikut next trip, nah terus, gak ada kabar beritanya, saya juga tenang aja, terus, tau-tau waktu itu, kok ada jadi Oktober, udah, saya langsung, confirm sama Pak Daniel, oke Pak, kita pasti ikut, terus, gak tahunya, waktu, waktu, udah semua oke, ada lagi, kendalam, itu, perang lagi, aduh, saya sampai bingung, karena, semua keluarga, bilang gak usah lah, gak usah jadi, gak udah, gak apa-apa, gak usah jadi, biar uangnya angus ya, karir aja, saya juga, bingung, karena ada yang keluarga bilang, kamu sudah mikir tah, sampai begitu, kamu sudah mikir tah, anu parah loh perangnya, saya sampai bingung, gak berani, kasih konfirmasi ke, Pak Daniel, sampai pada akhirnya, satu minggu sebelumnya, gimana ya, soalnya suami juga, gak usah lah, semua, anak saya juga, gak usah lah, kakak saya juga, gak usah lah gitu, saya bingung, gimana ya, saya rundingan sama anak saya, terus, ya, 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 pergi juga, boleh gak pergi, ya, boleh, terus, akhirnya anak saya bilang, udah lah mah, pergi aja, kan, kan kita juga niatnya siara, nah, kalau saya ke Israel sih, ini kedua kali, yang anak saya baru pertama, jadi dia pingin sekali, apalagi dia, dari pertama itu, dia pinginnya sama Bu Debbie, gitu, yaudahlah, terus akhirnya, udah kita memutuskan, untuk berangkat, terus saya juga berdoa, supaya, ya Tuhan, pimpin semuanya, sampai saya ini, saya bilang, udah saya jadi, bilang sama suami, sampai suami saya itu bilang gini, udah kamu, bilang aja, konfirmasi sama pendetamu juga, katanya gitu, jadi saya minta konfirmasi ke pendeta saya, lokal Surabaya, ya Om Daniel kebetulan namanya, juga bilang, aduh, kalau saya, susri ini, belum pernah ke Israel, jadi, gak tahu situasi gimana, ya susri ini berdoa aja deh, pasti Tuhan pimpin, yaudah akhirnya, saya berdoa, yaudah, sek gitu ya, pasti, yaudah, jadi kita berangkat, dan akhirnya puji Tuhan, kita bisa, sama-sama, sama Bapak Ibu semua, dan Bu Depi, dan tim, kita banyak mendapat, berkat lah, di Israel ya, supaya juga, sekitar semua, bisa mendapatkan, remah, dari Tuhan, yang, masing-masing Tuhan berikan, puji Tuhan, terima kasih, memberkati, berbicara, saya kasih waktu, dua orang lagi, Bapak sama Ibu, sudah yang baju garis, Ibu sudah? Belum tuh? Ibu, yang lihat saya, Ibu pakai baju garis garis kan? Sini maju, Ayo maju, ayo berdua, sini, maju ini, ayo, enggak ada alasan ya, Shalom semuanya, Shalom, kami sebetulnya, tadinya enggak, kepikiran untuk, ikut, Ibu Debbie, karena kami enggak tahu, tadinya kami mau ikut di gereja kami, tempat ibadah kami, terus kami, masih mikir-mikirlah, karena, perang itu kan, ya perang, setelah itu, kami nonton, mesbah doa, terus ternyata ada iklan, itu, dua minggu, kalau enggak salah, tiga minggu sebelum, kita pergi, terus suamiku bilang, yaudah terserah aja, tapi dia bilang, yaudah lah, kita di gereja, tempat kita ibadah aja, terus ku bilang, tapi aku mau, Ibu Debbie, karena, kan ku bilang kan, mamaku juga, oh iya, cerita dulu mamanya gimana, kesaksiannya mamanya, jadi mamaku tuh, iya cerita, mamaku suka sama, dengar kotbah, kotbah ibu Debbie, tapi memang, mamaku meninggal, Februari kemarin, dia tadinya juga, dia bilang, kalau, ada ibu Debbie, mau ke Israel, aku mau ikut, tapi memang, aku enggak tahu, kalau ibu Debbie juga, mau pergi ke Israel, jadi aku pikir, ya enggak, kita ikut aja yang dari, gereja kita itu, ternyata, ada ya, dan, suamiku bilang, udahlah kita ikut aja, ya sudah, tapi aku tahan-tahan gitu, karena aku bilang, aku pernah, meninggal bu, umur lima, jadi, aku itu koma, di rumah sakit, sebenarnya aku enggak tahu, tapi aku diceritakan, ketika aku, udah usia besar, sama papiku, jadi aku, masuk ke dalam terongan itu, terus aku, lihat papiku itu, di bawah pohon, sebenarnya dia enggak pernah cerita, dia cerita juga, setelah aku besar, aku lihat dia di bawah pohon, dia bilang, Tuhan, jika engkau, mengembalikan dia, aku akan memberikannya, kepadamu, diserahkan sama Tuhan, terus, aku bisa cium, alat itu, yang baunya, oksigen itu, kayak pepsoden yang, keras sekali gitu, langsung aku hidup, karena, dokter itu, ternyata memang, aku seperti di luar tubuhku, itu, terus, dokternya udah bilang, Pak, kalau dalam 72 jam, anak bapak tidak sadar, maka, dinyatakan meninggal, dinyatakan meninggal, nah setelah, memang, aku banyak, melihat yang belum terjadi, kadang bu, kayak sebelum ke tempat ini, aku bilang sama suamiku, pokoknya aku, kita pergi, ke, antara bu Debi, atau gereja kami itu, kalau, aku dapat tanda-tanda, jadi gini, kayak, bawa tas, biru, putih, atau kuning, aku pilih kuning, terus, ternyata kami grup kuning kan, kaya bendera Golkar ya, bawa, iya, bawa payung biru, atau kuning, terus, kata suamiku, biru aja, kata dia gitu, memang, yang biru itu, normal, bu payungnya, payung kami ini kan, kurang normal kan, karena dari, goodie back kan, goodie back, murid, aku kan, aku bilang, kuning, aduh suamiku kan, malu pakai itu, sebenarnya, tapi, yaudahlah, kami pakai terus lah, unik juga ya, jadi kayak gitu, terus, terus aku bilang, aku mimpi, aku masuk ke dalam sekolahan, sekolah itu, bentuknya, bangunan gitu, aku gak bisa menjelaskan ke dia, tapi aku bilang, nanti aku, kalau lihat, pokoknya aku menggambarkan itu, seperti gedung, itu TK, itu sekolahan, nah tadi, pas kita jalan ke sini, aku gak tau itu sekolahan atau tidak, tapi itu sepertinya sekolahan, aku gak tau sih jalan ke sini, sekolah TK sepertinya ya, ya, aku bilang, ini sekolah yang aku lihat, di dalam mimpiku, ya seperti itu, terus kalau ada saudara yang, maaf ya, mau meninggal, kadang aku udah bilang sama papiku, waktu itu aku bilang, sepertinya dia udah gak lama lagi, nah sempat ada saudara bilang, dia punya pegangan, dia bilang, ini anakmu kalau gak sekolah, jadi dukun, katanya gitu, kan aku gak mau jadi dukun, kan kecakepan nanti, ya gitu aja sih, tapi saya bersyukur, karena semenjak, ikut mesbadoa itu, ya hal-hal seperti itu juga, aku tinggalkan, aku juga kan gak mau ya Bu ya, terikat apa itu, segala macem, dan terus setiap aku mau curhat juga, mengandalkan orang juga, semenjak denger ibu, gak usah, golak banget ini pendeta, ngomongnya pret gitu, tapi gak apa-apa, kata mamiku gak apa-apa, karena mami bilang, iman bertumbuh, karena, oh jadi maminya dulu pertama yang denger, sebenarnya aku juga udah denger, sebenarnya aku duluan, cuma mami itu, yang rutin, rutin gitu loh, jadi ya, yaudah, semenjak itu aku ikutin, aku sama suamiku, ikutin, karena kami gak tau iklan itu, karena kami, dia buru-buru mau ke kantor, di kantor kan, jadi cepetin lagu, pokoknya ibadah, langsung matiin ibu, jadi kami gak liat iklan itu, oh kasih maiknya ke bapaknya, iya kalau untuk, di mesmah doa, saya juga, tahunya dari istri, jadi setiap kerja, sebelum istri nyiapin sarapan, udah puter ya, langsung dengerin, itu dulu apa, renungan pagi, jadi saya ngeliat iklannya, oh yaudah, kalau pas diajak, yaudah, padahal sebenarnya, kalau untuk di kerjaan saya, di akhir tahun, agak susah untuk cuti, itu, jadi puji Tuhan, bisa di, dijinkan, dan juga, ada rezeki, apalagi juga nih, saya rasa sih, hadiah juga untuk ulang tahun kami sih, pernikahan, ulang tahun kami, ulang tahunnya sama, tanggal 1, bulan 11, dua-duas, iya, jadi pas pulang ini, nanti gak lama, kami ulang tahun, oh memang jodoh benar ya, jadi hemat ya, sekali ulang tahun aja, ya, 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 jadi banyak yang didapat selama disini ya, 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 banyak sekali, puji Tuhan, iya, tepuk tangan buat Tuhan, luar biasa ya, saya mau lihat, itu, sudah kemarin ya, bersah, sudah ya, yang belum, eh, ayo Pak, maju sini Pak, yang dari Palangkaraya, Bapak Ferdinand, yang kemarin, happy birthday ini, happy birthday, cepat, Shalom, selamat malam, puji Tuhan ya, ini di akhir, kita di Yerusalem, kami diberi kesempatan, untuk bersaksi kemurahan Tuhan, jadi, ini calon legislatif Pak, jadi, omongannya agak resmi ya, memang, biasa rapat, mungkin sama dengan Bapak Ibu yang lain, kami juga penuh dilema ya, untuk berangkat ya, karena selain mungkin meninggalkan anak ya, juga, karena anak kami masih, satu SMP, satu SD, dan juga, karena harus mikir izin, seperti apa, dan kebetulan, saya ini kan suka baca, berita selalu, gitu ya, jadi istri saya ini selalu bilang, kamu ini, kerjanya cuma baca, nonton, gitu ya, berita, tapi saya nonton berita, di Youtube, saya kan ngeliat ini perang terus, juga kan, beritanya juga perang terus, jadi, sampai, kami ini, sebulan terakhir ini, dengan kakak Ipar, kakak istri saya, Pak Yoga, dan istri di sini, kami itu akhirnya sampai gini, udah, gak usah nonton lagi, ya, gak usah nonton lagi, udah, terserah, daripada takut, gitu ya, betul, kami sudah tidak pernah lagi, biasanya saya pasti, cari-cari berita tentang Israel, gitu ya, saya lihat beritanya kan perang semua, itu kalau sudah sekali buka, nanti algoritmanya Youtube itu, pasti sekali buka, pasti nongol itu terus, itu yang bikin, kami itu tambah takut juga, apalagi untungnya Bu, saya itu baru tahu, kalau Iran itu diserang itu, sudah di sini, jadi saya itu gak tahu sama sekali, waktu penyerangan itu juga, biasanya saya gak pekan lewat, tapi waktu itu Tuhan lewatkan lah dari saya, jadi saya gak tahu, ya, itu yang pertama, yang kedua mungkin, puji Tuhan Bu Debi, kami, saya pribadi mengenal kotbah ibu itu, di bulan Juni 2021, lewat kakak ipar saya, lewat Bu Panti, dia di share di grup keluarga, jadi Bu Debi itu jadi topik kami selalu, jadi kalau sudah kumpul-kumpul keluarga itu pasti gini, ingat kata Bu Debi, oh bertobat ini, ingat kata firman Tuhan, iya, anak kotbah ibu ya Bu ya, jadi selalu begitu, ingat kotbah Bu Debi, jadi itu selalu mengingatkan kami, amin, amin, dan, banyak kemurahan Tuhan, yang mungkin kami dapatkan, menguatkan kami setelah, kami intens mengikuti, medbah syukur, medbah doa, tidak putus ya, walaupun mungkin waktunya, kadang tidak pas, karena kita pulang juga, pasti kami pulang malam, kalau kerja, sudah capek, mandi dulu, makan, biasanya jamnya sudah lewat, yang jam 8, nah tapi puji Tuhan, kemurahan Tuhan luar biasa, salah satunya juga, sebelumnya kami, beberapa kali pernah jalan-jalan keluar, cuman, beberapa tahun ini kami putuskan, kami tidak akan keluar dulu, sebelum kami berangkat ke Israel, ya, puji Tuhan hari ini kami, ada di Israel, luar biasa, wow teman-teman saudara, mungkin istri saya menambahkan, terserah, saya ini tidak pandai bicara, tapi, puji Tuhan kami ada di sini itu, kami juga sama seperti mungkin beberapa orang, yang tidak pernah menyangka, kami akan tiba di tempat ini, kita juga kan ke sini, harus punya biaya yang lumayan, menurut kita sebagai orang Indonesia, itu tidak murah, tetapi, inilah waktunya untuk kami berangkat, itu saja, karena banyak, kayak kata Bu Debi, orang Israel menuju tanah perjanjian, itu kan banyak sekali prosesnya, demikian juga kami berdua, bisa di tempat ini, banyak sekali pergumulan yang, menibatkan kami, mengharuskan kami harus tiba di tempat ini, inilah waktu Tuhan yang, mungkin paling tepat, untuk kami, dan untuk kita semua yang berada di tempat ini, karena waktu Tuhan itu, tidak pernah terlambat, tidak pernah, juga dia tunda-tunda, tetapi inilah waktu kita yang tepat, walaupun keadaan dunia, semakin tidak menentu, tetapi, kita percaya, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar dan ajaib, yang selalu melindungi kita, dimanapun kita kalau mau mati, saya pernah cerita, bercerita dengan Bu Debi, waktu pertama kali, kita ketemu di bandara, kata Ibu Debi kan, kalau kita mati, di kamar mandi juga kita bisa mati, tidak usah nunggu, kena perang atau apa, itu saja sih, terima kasih, terima kasih, padahal tidak pinter ngomong, tapi ngomong terus, silakan balik Ibu, terima kasih, kita akan akhiri Bapak Ibu, karena waktu kita sudah habis, kayaknya tempatnya akan dipakai yang lain, kita bersyukur ya, dari semua yang kita dengar, betapa Tuhan itu ajaib, buat setiap kita, kita bangkit berdiri bersama, kita akan akhiri, di dalam doa, Bapak terima kasih, mari kita datang pada Tuhan, bersyukur malam hari, mengatakan terima kasih Tuhan, Bapak terima kasih, 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 amin, 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 kami berterima kasih, buat malam hari ini Tuhan, dari tiap kesaksian, demi kesaksian, yang kami dengar, betapa luar biasa Engkau Tuhan, dan tidak ada satupun yang terjadi, secara kebetulan, tapi semua dalam rancangan Tuhan, sebab firman-Mu berkata, bagi orang-orang yang terpanggil, sesuai dengan rencana Allah, Tuhan turut bekerja, untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami, ini malam terakhir, kami ada di kota Yerusalem Tuhan, tapi kami tahu dan percaya, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, akan terus kami bawa Tuhan, ubahkan hidup kami Bapak, ubahkan siap kami, menjadi saksi, bagi kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kami, boleh memuliakan namamu, mari Bapak Ibu buka hati, dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat anugrah dari Allah Bapak, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Rohol Kudus, turun atas hidup kita, mulai hari ini, bahkan sampai kalian kedua, Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita, nama kita tercatat, di dalam kitab kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, diberkati, kita akan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu, Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu, Kau yang sentuh hatiku, Kau yang pedang tanganku, selamanya ku cinta kau, Yesus, Yesus, selamanya ku menyembahmu, Kau yang pegang tanganku, Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau, selamanya ku menyembahmu, Kau yang sentuh hatiku,